Oke ini untuk sekian kalinya record Aduh susah banget type jadi youtuber Ya kali ini aku bakal cuma nge-review Bukan nge-buat ya Cuma nge-review kodingan yang sempat aku buat kemarin Dan videonya itu sekitar sejam 30 menitan Darselara Veror I was fucked up Dan itu gak bakal aku upload Karena sedikit menjijikan videonya Lama banget sih Dan ya kali ini aku bakal nge-review dan ngejelasin sedikit tentang apa yang aku buat Oke let's get it Disini kita ke kelas mainnya Disini kita buat G-Frame nya Kita memerlukan G-Frame Tentunya kita add gameplay Add class gameplay Disini kita taruh ukuran 10, 10, 700, 600 Samain aja dengan yang aku Dan disini kita Biasa set resizable Visible Set default Close operation Exit on close Dan disini ini import yang aku gunakan Yang import-import yang bakal kita gunakan Dan kemarin yang sempat lama itu aku disini problemnya Pas aku nge-import timer ini cuy Timer ini kan awalnya bukan java.swing.timer Tapi java.util.timer Dan itu gak bisa untuk ditaruh disini Jadi aku ganti dengan java.xwing.timer Dan ya kita beralih ke Ya kita perlu Ini ya Extends G-Panel untuk Nembak si Apa ya Di kelas main tadi Implements nya kita butuh Key listener Action listener Disini property-property yang kita butuhkan Just Do it what I'm doing Disini Aku taruh Angka-angkanya Samain aja Ball x direction Ball post x Nanti itu Berguna Ya pastinya lah Disini private maps Nanti kita Ke menu maps Tempat mesin Apa ya Mesin Kayak Di game breakbreaker itu ada kotak gitu Dan ya disinilah mesinnya Di kelas map Nanti kita bahas disana Disini di Public gameplay Kita masukin semua Config-config nya Konfigurasi-konfigurasi nya Maps Add key listener Set focus able Set focus traversal Case enabled nya False Timer nya Dan disini Public void pane nya Apa ya Banyak konfigurasinya Karena Di dalam game itu Kita harus Ngewarnai Satu-satu Mulai dari Background Scores Borders Pedal Ball Dan Ini Apa ya Kayak Angka Game over Sama Kalau kita Sudah Menyelesaikan Sudah Menyelesaikan Game Ya Susah banget Ngomong game Dan Disini Oh ya Ya Ini untuk Ya Ini untuk Game over Kok Linglung Besar Besar Bat Ini Dan kita Masuk ke Public Void action Perform Tempat Dimana Segala Ini Diatur Mulai dari Mantolnya Mantol Mantolnya Bolah Dengan Padal Itu kan Harus Mantolkan Disinilah Tempat Pengatur Segalanya Disini Kita Masukin Maps Disini Maps Mengapa 2 Disini Kita Masukin Maps Yang Yang Kelas Ini Sama Yang Di Maps Kelas Maps Ini Jadi Kita Masukin 2 Dan Disini Kita Buat Variable Ini Agar Memudahkan Kita Untuk Ini Untuk Ngebaca Untuk Apa Menyatukan Menyatukan Variable Disini Disini Untuk Kalau Kita Menyentuh Menyentuh Apa Yes Menyentuh Breakernya Itu Kita Bakal Mendapatkan Score Ini Config Just Doing What I'm Doing Once Again Disini Disini Untuk Intersex Kiri Dan Kanannya Dan Kita Memasuki Ball Position X Ini Untuk Membaca Pergerakan Ball Lainya Itu Dia Ke Kiri Atau Nggak Nah Kalau Misalnya Ball Position X Greater Dan Zero Itu Kita Harus Masukin Disini Minus Ball X Direction Begitu Juga Seterusnya Oke Kita Ke Gifres Ini Untuk Mendeteksi Untuk Mendeteksi Apa Tekanan Apa Tombol Keyboard Kita Itu Ke Kiri Atau Ke Kanan Dan Kita Cuma Masukin Dua Disini Ketiga Ketiga Kekiri Kekanan Dan Inter Dan Kalau Misalnya Kita Inter Ini Fungsinya Nah Di Inter Ini Kita Cukup Masukin Kalau Kalau Tekan Inter Kembali Dari Awal Kan Ya Kalau Tekan Inter Kembali Dari Awal Gimana Jelasinya Ya Pokoknya Kalau Kita Kalah Itu Kan Ada Muncul Kata-kata Tekan Inter Untuk Mulai Lagi Kita Ulang Dari Awal Kita Ulang Dari Posisi Posisi Pedalnya Posisi Bolanya Dimana Dan Total Breaksnya 21 Maps New Maps Kita Maps Baru Lagi Repaint Ini Untuk Kayak Apa Ya Fungsinya Untuk Berpindah Pindah Tempat Nah Ini Move Right Dan Move Left Ini Untuk Kayak Biar Dia Bisa Bergerak Gimana Gitu Apa Ya Maksudnya Kayak Biar Dia Bisa Bergerak Itu Ke Kiri Dan Ke Kanan Nah Inilah Fungsinya Untuk Bergerak Ke Kiri Ke Kanannya Gitu Kalau Nggak Anda Ini Nggak Bisa Bergerak Dia Coy Oke Disini Kita Ke Map Ya Disini Kayak Mesin Mesin Apa Penghubung Dari Si Gameplay Ini Tadi Coy Nah Disini Kita Taruh Apa Itu Namanya Kayak Kotak Kotak Putih Di Tengah Break Bricks Nah Inilah Fungsi Untuk Ngebuat Bricks Itu Dan Row Disini Kan Ada New Int Row Dan Column Disini Ada Perintah Algoritmanya Integer Dan J Dan Disini Brick Width 540 Per Column Dan Brick Hakenya 150 Per Row Dan Disini Perintah Sini Tentunya Gak Mungkin Gak Ada Gambar Ya Kan Jadi Kita Gambar Disini Coy Dengan Perintah Yang Sama Tapi Disini Kita Menggunakan Draw Rack Karena Biar Dia Bisa Bisa Itu Gak Gak Kita Gak 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 Pake Fill Kan Karena Kalau Pake Fill Dia Gak Gak Kedeteksi Gitu Jadi Kita Pake Draw Rack Dan Oh Ya Set Set Brick Value Ini Apa Memberikan Value Menghubungkan Value Arrow Dan Column Menghubungkan Menjadi Value Satu Value Dan Ya Coba Kita Cek Game Nah Jadi Ini Perintah Gak Tau Jelas Atau Nggak Nih Dan Untuk Berstubuhan Ya Dan Untuk Berstubuhan Dengan Pedal Tadi Ada Perintah Yang Kalau Dia Kena Pedal Itu Gimana Gitu Game Over Kalau Game Over Tekan Enter Kan Dan Yang Perintah Enter Tadi Kita Tekan Enter Dan Mulai Lagi Dari Awal Kita Mulai Main Lagi Ntar Kita Selesai Game Ya It's Kind of Fun Kecel Oke Got it Oh Anjir Hampir Selesai Pokoknya Kalau Dia Selesai Dia Ada Tulisan Enter Dan Tulisan Enter Itu Sama Seperti Game Over Sama Seperti Ini Dan Kita Tadi Sudah Melihat Pengaturan Kalau Dia Config Config Game Tamat Dia Bakal Nimbul Perintah Kayak Gini Cuma Bukan Game Over Kita Tadi Kan Kita Tulis You Win You Win Skor Kita Berapa Dan Tekan Enter Itu Sama Hal Seperti Kayak Ini Kalau Kita Tekan Enter Dia Balik Lagi Ke Awal Dan Main Lagi Ya I Think That's it For My Video Hopefully You Enjoy My Video I Guess Not I Don't Really Care About That But Kalau Kurang Jelas Silahkan Kalian Comment Di Bawah Ya Sarela Ini Pasti Gak Jelas Cuy Karena Ya I Feeling Bad Mood Right Now Aku Maksain Buat Video Untuk Kalian See you On the Next Video Bye Bye